Puluhan tim gabungan dikerahkan guna evakuasi jatuhnya pesawat tembur jenis T-50E Golden Eagle Lanut Iswahyu di Madiun. Insiden jatuhnya pesawat menewaskan satu orang pilot. 30 persoril gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan guna membantu evakuasi jatuhnya pesawat. Pesawat tembur jenis T-50E Golden Eagle Lanut Iswahyu di Madiun jatuh di desa Ngigil. Kecampungatan keradenan Blora sekitar pukul 19.00 WIB. Terpihan pesawat terlihat hancur mulai dari ekor pesawat hingga roda pesawat. Sulitnya medan jatuhnya pesawat menjadi kedala yang begitu berat bagi petugas untuk menuju lokasi. Tidak bisa menggunakan mobil petugas, hanya bisa menempuh jarak 5 km dengan sepeda motor. Adanya pesawat yang jatuh berdasarkan dari temuan puing-puing yang ada di sekitar lokasi. Light Call Infantry Andi Sulistio dan DIM 0721 Blora penyampaikan. Jika saat ini pasukannya hanya sifatnya membantu proses evakuasi bangkai pesawat. Personil yang diterjunkan dari Kodim dan Koramila sekitar lokasi kejadian. Di sini kami hadir membantu TNI Angkatan Blora dalam ini Lalu Tiswa Yudi. Pemlaksanaan proses evakuasi terhadap pesawat yang mengalami musibah kecelakaan di desa Ngigil. Tepatnya teman-teman kerana Dina kebanyakan. Pasangan evakuasi tadi dimulai pada pukul 20-30. Di Alam Kiswa Yudi turun secara maksimal. Kemudian kami dari Kodim Korah, peserta Kodim Korah, juga mengerahkan jajaran Koramil dan Korsek. Kami tiga Koramil dan tiga Korsek dikirakan secara langsung untuk bisa membantu semaksimal mungkin. Eka Agung Suryanto, Semarang TV